Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas Tentukan KPK dan EVB dari 3 bilangan angka Nah disini ada bilangan 24, 30, dan 60 Nah untuk mengerjakan satu soal KPK dan EVB ini Nah teman-teman tuh harus hafal dulu bilangan-bilangan primanya teman-teman Nah saya tuliskan saja Biar lebih paham Sama dengan bilangan primanya tuh berapa yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Nah ini teman-teman harus hafal nih teman-teman Nah langsung saja kita mengerjakannya Nah terlebih dahulu kita buat dulu pohon faktornya Untuk mencari faktorisasi primanya Kita buat pohon faktornya dari bilangan 24 24 Nah karena disini genap kita bagi dengan bidangan prima yang 2 2 24 bagi 2 yaitu 12 Nah karena disini genap kita bagi 2 6 Nah karena disini genap kita bagi 2 Nah perhitungan akan selesai apabila kita menemukan bilangan prima yang lainnya yaitu 3 teman-teman Nah gitu caranya Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 3 Nah kita tulis 24 Sama dengan 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 3 24 24 Sama dengan Nah karena disini 2 nya sebanyak 3 kali bisa kita singkat teman-teman Menjadi 2 pangkat 3 Dikali 3 Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 Dikali 3 Nah selanjutnya Kita cari faktorisasi prima dari 30 Kita buatkan font faktornya Nah karena disini genap kita bagi 2 15 Nah karena disini ganjil kita bagi 3 3 3 5 Nah karena perhitungan akan selesai apabila kita menemukan bilangan prima yang lainnya yaitu 5 Jadi faktorisasi prima dari 30 adalah 2 Dikali 3 Dikali 5 30 Sama dengan 2 Dikali 3 Dikali 5 Terus Cari font faktor dari 60 60 Karena disini genap Kita bagi 2 30 Nah karena disini genap kita bagi 2 15 Nah karena disini ganjil Kita bagi 3 15 bagi 3 yaitu 5 Faktorisasi prima akan selesai apabila kita menemukan bilangan prima yang lainnya yaitu 5 Nah jadi faktorisasi prima dari 60 adalah 2 Dikali 2 Dikali 3 Dikali 5 60 Faktorisasi primanya berapa? 2 Dikali 2 Dikali 3 Dikali 5 60 sama dengan Nah karena 2 ini sebanyak 2 kali berarti bisa kita singkat menjadi 2 pangkat 2 Dikali 3 Dikali 5 Jadi faktorisasi prima dari 60 adalah 2 pangkat 2 Dikali 3 Dikali 5 Nah yang ditanyakan itu apa teman-teman? Kalau kita sudah cari faktorisasi primanya Berarti kita Mencari dari KPK dan EVB Nah disini terlebih dahulu EVB nya kita cari teman-teman EVB 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 itu apa adalah Diperoleh dari 3 Faktorisasi prima yang angkanya sama Dan yang paling kecil teman-teman Nah lihat dari 3 faktorisasi primanya itu mana yang Sama dan yang paling kecil itu adalah EVB Di sini 2 pangkat 3 2 2 pangkat 2 Berarti yang paling kecil karena sama semuanya Bisa kita ambil Jadi yang paling kecil adalah 2 Terus 3 Di sini 3 ada Di sini 3 Jadi Yang paling kecil kan 3 Berarti 3 aja kita ambil Terus sini 5 5 Di sini 5 tidak ada Berarti tidak bisa kita ambil untuk EVB nya teman-teman Nah jadi Nah ini dah EVB nya Yaitu 2 kali 3 2 kali 3 itu berapa teman-teman Yaitu 2 kali 3 yaitu 6 Nah terus KPK KPK Yang ditanyakan kan KPK KPK itu adalah kebalikan dari EVB teman-teman Nah Kebalikannya berarti diperoleh dari 3 faktorisasi prima Yang tidak harus sama Dan yang paling besar teman-teman Nah tidak harus sama ingat teman-teman Berarti Yang tidak harus sama bisa kita ambil Nah 2 pangkat 3 2 2 pangkat 2 Nah Dan yang paling besar berarti yang kita Ambil adalah 2 pangkat 3 2 pangkat 3 Terus Terus 3 3 3 3 Yang paling besarnya 3 Terus 5 5 5 Nah tadi perseratannya kan Yang tidak harus sama bisa kita ambil juga Berarti 5 Tinggal kita kalikan saja teman-teman Nah 2 pangkat 3 8 8 Dikali 3 kali 5 15 Nah Kita arah korek disini Pakai Perkalian bersusun 5 kali 8 8 ke 5 40 8 kali 1 8 Tambah 4 Yaitu 120 Jadi Jawabannya Dari KPK itu adalah 120 Teman-teman 120 Nah Inilah cara Menentukan KPK dan EVB Dari 3 bilangan angka Yaitu 24 30 Dan 60 Sekian dan terima kasih Apabila suka dengan video ini Jangan lupa Di like Di share Dan di subscribe Dan jika ada pertanyaan Teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.